Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, karena dia karena iri. Saya kan dulu punya ini usaha garmen. Garmen? Iya. Sukses. Oke. Banyak yang iri. Kemudian? Banyak yang ngirim ke saya. Santet. Terus saya balik-balikin orang itu pada mati, gosong. Anda melakukan itu dengan alasan apa sampai mereka meninggal? Cuma ngebalikin kiriman dia. Lalu kemudian? Ya dia matilah. Berapa banyak korbannya? Enggak ngitung. Lebih dari lima? Lebih lah. Terus usaha Anda saat ini gimana? Usaha saya sekarang lagi hancur. Hancur? Tujuan Anda malam ini hadir di menembus mata batin? Mau berhenti. Mau berhenti. Melakukan kayak gitu. Karena apa? Ya karena umur kan semakin tua. Oke. Jadi ibu sudah merasa sudah selesai. Gak mau ngulangi lagi. Ingin lepas semuanya ibu. Iya. Oke baik. Mudah-mudahan kita bisa dapat solusi dari permasalahan ibu. Amin. Ada jalan keluar supaya emang benar-benar bisa bersih dari semuanya. Amin. Karena percaya manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah menyadari mudah-mudahan bisa ya bisa lebih baik lagi hidup. Sebaiknya diceritakan semua kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan, Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ana, terlahir tanggal 9 Desember 1975. Sosok yang memiliki pendirian yang kuat. Namun, dia akan sangat kejam jika diperlakukan tidak adil. Saya melihat dendam yang sangat mendalam. Dia terlibat perang santet yang telah menelan banyak korban. Saya mendengar di kuping saya ada sisaan suara ular. Pssst. Pssst. Saya lihat... ...ada sosok... ...gaib berbentuk ular. Besar dan melingkar di tubuhnya. Halo, selamat malam. Malam, Roy. Siapkan duduk. Ana, terlahir pada tanggal 9 bulan 12 1975. Ibu Ana ini dulu dikirimkan santet oleh orang-orang pesaing bisnis Anda. Dan Anda kirim balik mereka sampai mereka meninggal dunia. Dan saat ini karena memang sudah merasa menyesal, ingin berubah dan melepas semuanya. Gitu ya? Iya. Tujuannya Ibu Ana sebenarnya pada saat melakukan ritual, itu apa sih sebenarnya Ibu Ana? Ngambil ini, jimat. Ngambil jimat? Iya. Untuk pengelarisan? Bukan. Untuk kekebalan. Kekebalan tuh? Iya. Makan pelor juga pernah. Makan pelor? Iya. Tiga. Peluru? Pelor. Pelornya bulat besi gitu? Iya. Itu gimana digestnya ya? Saya melihat lagi dalam penerawangan batin saya, kamu makan sesuatu yang aneh. Selain bunga kantil, saya melihat menyan. Menyan pernah? Menyan pernah. Tuh kan, saya dalam pengelihatan batin saya, saya melihat ada aura. Ya. Saya sama kecium bau uler loh. Uler itu tadinya di badan saya, terus berubah jadi keris. Keris itu? Tadinya adanya di sebelah kanan badan saya tadinya. Tapi enggak tahu sekarang apa masih ada apa enggak, enggak tahu. Kerisnya sekarang nempel dan udah masuk tertanam di dalam tubuh Ibu Ana. Iya. Baiklah. Saya hampir melihat Ibu Ana tuh gini ya, sosok yang keibuan namun punya rahasia, segudang rahasia misteri. Bu Ana, saya boleh bertanya ya? Iya. Coy, amit-amit. Bu Ana kalau kamu meninggal, kamu jadi arwah gentayangan, kamu gimana? Mau sebetulah mengintai anak. Enggak mau ya? Enggak. Oh, saya lebih ngecium Ibu Ana kayak bergentayangan ya. Kenapa kamu melihatnya seperti apa? Dari bajunya warna. Ya, saya tidak lihat dari outfitnya. Tapi dari matanya, bajunya, gesturnya, saya melihat arwah gitu loh. Semacam rohnya Ana gitu loh. Itu yang saya lihat. Kalau dia meninggal, saya kok takut ya? Gitu. You got my point. Iya, iya, iya. Jadi kamu bisa melihat below vision bahwa ini akan terjadi gitu? Bukan terjadi. Maksudnya? Ibaratnya terjadi. Bisa seperti itu? Iya, iya. Bisa seperti itu. Ketika Ibu Ana meninggal, itu seisi rumah tampaknya pada banyak yang takut deh. Soalnya balik lagi ke rumah. Oh. Karena banyak kan aneh-aneh di badannya Ibu Ana. Jujur nih, terus terang Ibu Ana. Di dalam kamu terpasang banyak susuk juga kan? Enggak. Masa sih? Enggak. Kalau nelen pelor iya, tiga. Itu kenapa nelen pelor? Itu untuk kekebalan. Apa? Itu jangan-jangan susuknya lalu, Roy? Iya. Itu jadi susuk tanpa ibu sadari gitu? Enggak tahu. Cuma suruh nelen itu. Saya nurut aja. Saya telen tiga-tiganya. Untuk kebalan? Itu misal susuk-susuk, Masira. Susuk juga itu termasuk. Makanya nih, saya... Aduh, saya banyak pertanyaan di benak saya. Masih banyak... Apa, Roy? Gini. Tangan-tangan. Eh, tanda tanya. Lalu... Kamu ini enjoy Ibu Ana atau tidak? Menjalani hidup seperti ini Anda menikmatinya? Ya, gimana lagi? Dan tujuannya pada malam hari ini... Menembus mata batin apa sebenarnya? Ya pengennya mah pengen lepas dari itu. Lepas dari itu. Oke. Tadi gua jadi arwah gentayangan itu justru yang bikin semua keluarga jadi ketakutan gitu. Iya. Sebenernya saya... Saya mengerikan sekali loh kalo misalnya... Ibaratlah... Iya, Ibu Ana kedua lah ya. Saya tidak bilang Ibu Ana. Saya mungkin Ibu Anastasia. Tapi kayak badannya seperti ini. Ketika meninggal... Saya gak berani lu ke WS sendiri. Saya ngeliat kamu tuh kayak masih seliweran. Shhh. 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 Itu kayak gak diterima sama alam sana gitu loh. Iya. Saya ngerasain di... Saya pun ini masih hidup kan Ibu Ana. Saya merasa deg-degan sekali loh. Karena saya ngerasa... Ada seseorang di dalam tubuhnya Ibu Ana. Justru banyak roh-roh yang pada ngikutin saya. Iya. Yang pada dibunuhin yang kepalanya dipotong, dipenggal. Jadi... Iya pada... Minta tolong pada ngikut. Siapa. Dari kata. Tari kata.